Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat muda dunia kembali lagi di podcast kita UMnya Cok Halo sobat muda dunia Kali ini kita akan mengobas habis tentang mental health Saat ini memang sudah sangat gencar sekali kaum milenial kita mengencarkan tentang awareness dari mental health Saat ini saya juga sudah bersama dengan dokter Iman Permana Halo dok, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Dokter, saat ini kan kaum muda kita sedang gencar-gencarnya untuk melakukan penyuluhan kesehatan mental Atau mental awareness Menurut dokter sendiri, gimana sih perkembangan mental health di Indonesia sendiri dalam kacamata dari kacamata seorang dokter Iman nih Ya baik, terima kasih mas Rama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pemeriksa kita siapa nih? Sobat muda dunia Oh baik, tapi sebelumnya saya kenalkan dulu bahwa saya mungkin bukan ekspert di bidang klinisnya Kesehatan mental, tapi saya adalah dokter yang saya punya concern di kesehatan mental karena saya kerja di klinik di UMG Dan saya banyak sekali mendapati kasus-kasus yang terkait dengan kesehatan mental Nah sehingga kalau kita bicara tentang nasional gitu ya Nah tentu saya harus buka lagi rujukan nasional Tetapi secara umum Kalau saya bandingkan dengan apa yang saya temui di klinik gitu ya Di UMG Saya kira memang kasus itu mulai banyak bermunculan Ya artinya bisa di satu sisi adalah orang mulai aware ya Bahwa mereka butuh bantuan ya Bisa juga memang secara nyata nominan memang kasus ini makin banyak gitu Jadi secara umum saya kira saya bisa bilang bahwa kasus ini makin muncul, mungkin banyak Makin banyak muncul ya Lalu dok, mental health seseorang itu biasanya terganggu atau datang dari faktor apa aja? Oke Nah jadi kita ini dulu ya ngomongin tentang kesehatan mental dulu ya Berarti sebenarnya yang dikatakan kesehatan mental yang tidak sehat Artikan berarti ada gangguan Ya tidak sehat kan berarti terganggu ya Nah munculnya adalah kalau mereka mulai mengalami masalah-masalah terkait dengan Bagaimana mereka bersikap Bagaimana mereka berpikir gitu Yang ujung-ujungnya adalah bisa kita lihat secara praktis adalah turunnya misalnya sosialisasi Bagaimana mereka bersosialisasi dengan teman-temannya Bagaimana mereka kalau dalam hal ini sobat muda berarti mungkin mahasiswa ya Bagaimana produktivitas mereka sebagai mahasiswa ya Dan yang terkena adalah ya terkait kesehatan psikis mereka ya Mungkin cenderung malah mendiam, menarik diri ya kan Yang tadinya ceria, sering main gitu Jadi menarik diri dari teman-temannya Lebih banyak di rumah, di tempat kos misalnya gitu ya Dan kalau ditanyakan bagaimana itu bisa terjadi Tentu saja adalah suatu hal yang kompleks, multifaktorial Karena apa? Sebenarnya kesehatan mental seorang manusia dalam hal ini adalah sobat muda gitu ya Itu kan merupakan aksi-reaksi Aksi-reaksi itu bagaimana mereka menerima misalnya tantangan dari luar Dan itu dipengaruhi oleh juga persepsi dirinya Persepsi diri Persepsi diri Bahwa aku orang yang sehat, aku orang yang mampu gitu ya Misalkan apa saja yang aku terima, aku hadapi, aku bisa menghadapinya Bisa itu bukan berarti bahwa dia mesti bisa menyelesaikan masalah itu Tetapi dia bisa mencari keseimbangan misalkan gitu Oh oke ternyata aku belum berhasil misalkan menerima suatu tantangan itu Tapi aku nggak terima itu Aku hadapi ini sebagai ujian misalnya Untuk kedepannya bisa lebih baik lagi Nah persepsi itu tentu saja dipengaruhi oleh banyak hal Ya bagaimana dia tumbuh dari kecilnya misalkan Bagaimana dia mendapatkan sosok seseorang yang bisa dijadikan teladan Oh seperti itu loh Ternyata contohnya orang itu bisa menghadapi suatu masalah Bagaimana ternyata menghadapi suatu masalah dengan baik itu seperti itu contohnya Dan contoh itu bisa didapatkan dari keluarga terdekat Ya kan Bisa dari teman-temannya juga Gitu Nah saya kira ya saya kira memang tidak bisa kita sebutkan satu hal Tapi banyak hal yang bisa berpengaruh ke dalam kesehatan mental Bagaimana seorang remaja gitu dalam hal ini bisa menghadapi itu dengan baik Oke Wah menarik sekali berarti dok ya Lalu dok Ada sebagian orang juga yang dia itu sebenarnya maaf mentalnya lagi dalam keadaan yang tidak baik Iya Tetapi karena ada sebuah persepsi yang mengatakan bahwasannya ketika kita datang ke poli kejiwaan Atau kita menemukan ekspert di bidang kejiwaan Itu sebagian masyarakat menganggap itu adalah hal yang sangat tabu Dan kalau kita datang ke dokter kejiwaan kita gila gitu Nah persepsi itu yang salah sehingga mungkin itu yang membuat kita ragu Nah apa nih pandangan dari dokter Iman untuk meluruskan persepsi ini Iya betul-betul Memang dari beberapa kasus yang saya temui ada beberapa fakta itu ya Yang muncul Yang dari kasus-kasus yang saya temui itu muncul kesan seperti itu Bahwa mereka gak mau akhirnya berobat lebih cenderung mengikip untuk dirinya sendiri Karena beberapa asumsi itu Dan tentu saja ini adalah suatu hal yang salah Tadi Mas Rama bilang ini salah Salahnya kenapa? Karena sebagaimana orang lain Orang kebanyakannya gak? Gak bisa hidup dalam dunia ini sendiri Saya seorang dosen Saya butuh bantuan asisten Misalkan saya butuh bantuan mahasiswa Jadi itu hal yang umum sebenarnya Hal yang umum untuk bisa mendapatkan bantuan dari siapapun Nah dalam hal ini Yang terjadi adalah Maksudnya fokusnya adalah Kesehatan mental Nah kenapa dalam hal ini kok perlu bantuan orang lain Pertama Bantuan itu bisa berupa Ya sekedar teman sharing Sekedar teman sharing Sekedar teman sharing Oke Nah masalahnya adalah Tidak semua teman sharing itu juga bisa memberikan solusi yang pas Iya kan Oke lah sebagai pendengar yang baik oke bisa Tetapi bagaimana memberikan solusi Nah kadang ada satu titik dimana Seseorang yang sudah terlatih gitu Iya kan Itu bisa memberikan solusi yang lebih baik Ya Bisa lebih bermanfaat gitu Nah ini yang mungkin harus dipahami bahwa Sebagaimana sakit yang lain Ya kan Kita demam, batuk pil Kita bisa beli obat dulu sendiri ya Kapotik dulu gitu Atau minta ke teman dulu Paracetamolnya tuh minta dong Gitu bisa Nah sebagaimana juga Dengan hal seperti itu Kesehatan mental pun bisa juga Kita mulai dengan misalnya sharing dengan teman Tetapi Kita harus punya batasan Kapan kita akan butuh Bantuan yang lebih Jauh ya Batasannya itu Ya kita bisa Rasakan sendiri misalnya Kalau kok ternyata Dari hari ke hari Kok saya makin Merasa gak enak ya Kok saya makin gak ada kemajuan nih Kemajuannya apa Saya makin gak bisa fokus Sebagai mahasiswa Saya gak bisa Belajar dengan baik Gak bisa mengerjakan tugas Gak bisa dengerin kuliah Karena Mesti kok distraks terus gitu Artinya tuh belum berhasil Kita harus nyari Pertolongan yang lain Lalu dok Ketika Kita Atau Oh ya Gini aja du Ketika ada teman kita Yang memang Kada mentalnya kurang baik Kita sebagai Seseorang yang awam Apa yang harus kita lakukan Ya Beberapa kali saya nanya ya Sebenernya apa sih yang mereka butuhkan Dari orang lain Gitu Kadang hanya sesimpel mendengarkan Sesimpel mendengarkan Sesimpel mendengarkan Karena sepertinya kan Orang yang punya masalah itu Kayaknya banyak pikirannya Iya gak Banyak beban dalam Pikirannya gitu Yang Bingung nih Mau ngeluarkannya seperti apa Jadi Kalau menurut saya itu Sesimpel kita menjadi Gelas kosong Sesimpel menjadi gelas kosong Gimana tuh dok Nah Artinya kita bersedia menerima Tumpahan Nah Begitu juga Maksudnya Kenapa kok Sesimpel gelas kosong Karena kita gak boleh penuh dulu Dengan pikiran kita nih Iya gak Kalau kita mau menerima Curhatan orang lain Tapi kita punya isi Iya gak Seperti kopi saya ini Isinya lagi separoh nih Kalau saya punya pikiran Masih separoh Artinya asumsi saya Sudah separoh Tentang masalah dia Tentu saja saya gak bisa menerima full Yang gak apa yang dia ucapkan Udah kelebihan dulu Artinya apa kelebihan itu Kita sudah Punya pikiran lain Punya persepsi lain Sebagai pendengar Dan itu Gak Gak tepat menurut saya Sehingga Langkah awal Kalau kita memang Mau bertindak Sebagai teman Kita bersikaplah Seperti segelas Sangkir kosong Kita terima aja Kita Posisikan kita Sebagai pendengar yang aktif Artinya apa Kita dengarkan dia Ya Tanpa harus judgmental Tanpa harus judgmental Tanpa harus judgmental Tanpa harus judgmental Ya Jadi Terima saja Dengarkan dia Karena itu Kadang-kadang itu yang paling dibutuhkan Oke Ya Oke Oke Dokter Lalu bagaimana Kalau diri kita Sendirinya mengalami Hal tersebut Mengalami dalam artian Keadaan mental kita Kurang baik Ya Kadang kita juga Bingung Bagaimana kita Merilis stres Atau bagaimana kita Mengeluarin Sesuatu yang ada Di dalam ini Nah Untuk Setiap sobat muda mundunya Mungkin yang Sekarang Maaf Keadaan mentalnya Lagi kurang baik Apa yang bisa kita lakukan Untuk Setidaknya Mengurangi beban Yang ada di kepala Atau unang-unang di hati Iya Wah Ini pertanyaan paling susah ya Kenapa? Karena Pertama Tidak Ada seorang pun Di dunia ini Yang tanpa Masalah mental Betul Levelnya tergantung Tapi ada yang Ringan Ada yang tinggi Nah itu Sehingga bagaimana Kita mensikapinya Kopinya Itu adalah yang paling penting Bagaimana Kopinya ya Betul Nah Yang kedua Masalah ini kan Akumulat ya Iya gak? Dia akan terbangun Dari Begitu Panjangnya rentang Kehidupan orang itu Iya gak? Karena Mesti orang itu Akan menghadapi Cobaan itu dari Ya udah lah Bermacam-macam Iya gak? Nah Yang membedakan adalah Ada orang yang menganggap Masalah itu besar banget Gitu loh Padahal enggak Padahal Bukan padahal enggak Tapi orang lain Menganggap itu kecil Kecil Oh iya Jadi tidak ada masalah Dengan Salah dan benar Artinya Kok kamu anggapnya Gede banget sih Padahal itu kan kecil Bukan masalah itu Iya gak? Buat dia memang besar Karena memang Persepsi dia Yang dipengaruhi oleh Bagaimana dia tumbuh Di lingkungannya Menganggap itu besar Gak masalah sebenarnya Buat dia itu besar Gak masalah Tapi bagaimana Kopingnya sekarang yang penting Nah sehingga dari Koping itulah muncul Kondisi Kesehatan yang kita bisa Lihat saat ini Gitu Jadi Tidak ada masalah Perbedaan persepsi Tidak ada masalah Nah Kembali kalau Misalnya penanganannya nih Tentu saja penanganannya Memang tidak simple Pertama Secara prinsip ya Ada dua Penanganannya Pertama yang Jangka pendek Yang keduanya Jangka panjangnya Artinya jangka pendek itu begini Pada saat suatu Seseorang menghadapi Tekanan yang berat Yang kemudian munculnya Sebagai adalah Waduh kok aku bingung Sial macam Jangka pendeknya adalah Bahwa dia harus Menangani sekarang itu Kopingnya sekarang Ya Nah caranya bisa dengan Macem-macem Ya Ada orang Pada saat itu Ya tenang dulu deh Oke kita putuskan dulu Hubungan dengan Lingkungan Ya kan Kita menepi dulu Artinya dengan itu Kita tuh Kayak membraket Kayak mengkerangkeng Masalah itu Lebih jelas Nah ada satu cara Yaitu mindfulness Mindfulness thinking ya Artinya mindfulness apa? Kita sadari Oh aku lagi gak Lagi masalah Ya kan Aku kok tiba-tiba Merasa deg-degan Gitu ya Denyut jantungnya Berdebar-debar Kering-keringin Aku udah masalah Kita hadapi Kita terima dulu Kita embrace Dia dulu Gitu Karena dengan itu Kita akan lebih Menerima Masalahnya Kalau ada Masalahnya dengan Kesehatan mental itu Sehingga dia munculnya Adalah mungkin Ketidaktenangan Karena kita masih Apa ya Masih menganggap itu masalah Masih ada gapnya Kita belum bisa menerima Gitu Kalau kita udah bisa menerima Itu masalah Kita akan lebih tenang Kita terima dulu aja Oh aku lagi gak enak nih Yaudah gak apa-apa Aku terima dulu Bisa dengan Ngatur nafas Misalnya Lebih panjang Diam Orang lain mungkin Bisa tambah fikir Misalnya Tapi yang penting adalah Kita terima dulu Kita hadapi Nah Banyak Bukti-bukti Menunjukkan Orang dengan Mindfulness itu Dengan Awareness yang tinggi Bahwa dia sedang Ada masalah itu Akan membantu Stress release Membantu stress release Dia akan lebih tenang Denyut jantung Akan lebih turun Yang tadinya Deg-degan akan berkurang Gitu Akan lebih tenang Nah Itu jangka pendeknya Sehingga Dengan situ Kita tangani dulu itu Nah kemudian Jangka panjangnya Nah itu tergantung Bagaimana kita Ingin kita menghadapi Kalau saya Sebagai seorang Praktisi Misalnya di kesehatan itu Kita ada Counseling Ya ada counseling Counseling itu apa sih Counseling itu Tujuannya Ujung-ujungnya adalah Bagaimana Terjadi pemberdayaan Terjadi pemberdayaan 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 itu artinya apa Ya saya Boleh bilang Pasien lah ya Pasien itu Pada akhirnya tahu Ya Apa yang dia inginkan Dengan dirinya Alternatif solusinya apa Dan dia bisa menentukan Alternatif apa yang paling baik Buat dirinya Oke Itu aja Dia tahu apa kondisi yang dihadapi Dia tahu alternatif solusi Dan dia bisa milih Dengan kesadaran penuh dirinya Ya Itu alternatif saya yang terbaik Nah kita sebagai Praktisi itu hanya Membuka wawasan dia Ya Ada namanya CEA Ya konsep Counseling itu ada CEA CEA itu Katarsis Edukasi Dan action Educate and action Katarsis itu kita keluarkan Kita bantu dia mengeluarkan Semua persepsi dia Semua unek-uneknya dia Gitu ya Oh aku kenapa Kok gini-gini Nah Kemudian setelah dia keluar Kita bisa dapat gambaran Yang utuh Dan dia juga harapannya Kemudian paham Oh Oh gini Ternyata aku tuh kayak gini ya Gitu Karena kadang-kadang semua kan Masih dipikiran ya Jadi belum Tergambarkan Belum termunculkan Secara Objektif gitu Nah kemudian Kita masukkan edukasinya Ya Bahwa Misalnya yang tadinya Pengen Suicide Gitu ya Merasa bahwa Di persepsi dirinya Harga dirinya rendah Gitu Ditunjukkan loh Apa yang membuatmu seperti itu Kamu gak seperti itu Kita educate itu artinya Kita Tingkatkan Apa yang tadi Pemanin Masjil Jelek itu Kita angkat Karena memang seperti itulah Kondisinya Baru kita action Action itu apalah Kita minta dia Menentukan Solusi Alternatif yang baik Buat dirinya Jadi si Penyintas ini Yang menentukan Solusi terbaik Buat dirinya Betul Karena ujung-ujungnya Konsul itu adalah Pemberdayaan Karena kita Gak bisa Pendampingi terus-menerus Ya gak Gak bisa Pendampingi terus-menerus Anggap dia Harapannya adalah Yang lebih Aktif Lalu dok Banyak juga Orang-orang Luar sana Yang melakukan Self-diagnose Saya depresi Mental saya Kurang baik Atau mungkin Saya gak baik-baik Aja nih mentalnya Sebenarnya dok Ada gak sih Bahaya dari Self-diagnose Terkait Kesehatan mental Kalau memang ada Lalu apa bahaya Akan ditimbulkan Selanjutnya Dari Self-diagnose Itu sendiri Self-diagnose ya Ini menarik ya Jadi seperti juga Masalah-masalah yang lainnya Masalah terkait Masalah fisik gitu ya Misalkan demam Batu pilek lah Sudah biasa tuh Self-diagnose ya Bahkan Ujung-ujungnya adalah Obat-obatannya yang dipakai Adalah obat warna herbal Misalnya gitu Itu biasa Di dunia medis yang Bersifat fisik itu Biasa sekali Tetap Kalau yang di Masalah mental ini Nah Sebenarnya Sudah biasa juga Sudah biasa juga Self-diagnosing ya Karena Paling tidak pada saat kita Merasa bahwa kita Sedang tidak apa-apa Itu kan sebenarnya Tahapan dari Self-diagnose Begitu kan ya Entah kemudian Berlanjut pada Misalkan Aku Gini aja deh Aku Diam aja deh Aku gak mau Nge-papain lah Itu adalah suatu Tindakan yang Lanjutan dari Self-diagnose itu Begitu kan Cuma masalahnya adalah Yang tidak ada Di masalah fisik Tadi Saya kan tadi Di awal Ngomong kan Self-diagnose Pada masalah fisik Kalau masalah fisik Kan kelihatan nih Iya Misalkan Mas Rama Tadinya cuma demam aja kan Nyobain parasita mal dulu Lama-lama kok Tambah batu pilak Gitu kan Oh nyobain lagi Pakai apa Obat-obat Kok gak sembuh-sembuh Kelihatan jelas Oh yaudah deh Kalau gitu aku nyerah deh Aku ke dokter aja Nah masalahnya dengan fisik Psikis kan beda Agak beda Karena dia yang ada kan Cuma di pikiran Sehingga Kadang-kadang jadi bias nih Aku masih bisa kok Aku Gak apa-apa kok gitu Karena Yang menilikan diri sendiri Dan gak jelas Bentuknya gitu Nah Takutnya Takutnya itu Underdiagnose Underdiagnose Ya Karena pada saat Orang misalnya Aku bisa kok gak apa-apa kok gitu Nah Pada saat dia bilang Gak apa-apanya itu Padahal mungkin ya Mungkin orang lain Sudah melihat bahwa dia Kok tambah menarik diri ya Gak pernah kelihatan Keluar rumah Gak pernah Hangout lagi misalnya Itu yang dia katakan Aku masih gak apa-apa gitu Nah jadi Ditakutkan adalah Underdiagnosenya Yang sebenernya dia pada saat itu Sudah butuh Penanganan lebih lanjut Gitu Oke oke Lalu dok Sekarang juga kan Lagi banyak banget Teman-teman kita Lalu usahanya Menggunakan kata Halang healing Halang healing Sebenernya kan Kalau gak salah Healing itu juga proses Penyembuhan dari Mental health juga kan dok Nah Untuk proses healing sendiri Biasanya dok Itu tuh Ada yang lama kan Ada yang lama Ada juga yang sebentar dok ya Dari lama Atau sebentarnya Proses healing itu Biasanya dipengaruhi oleh Faktor apa sih dok Wah Nah Jadi ini kita ngomongin Tentang Penanganan Kasus masalah Kesehatan mental ya Ya tentu saja Kalau tadi kita ngomong bahwa Kesehatan mental itu Gangguan mental itu kan Terbentuk dari sekian banyaknya Dia terpapar oleh cobaan gitu ya Dan bagaimana dia Berusaha menangani itu ya Sehingga Penanganan pun akan sama Jadi Lama tidaknya Nah itu Akan dipengaruhi oleh Banyak faktor juga Pertama faktor diri Diri sendiri Faktor diri sendiri Diri sendiri Yang keduanya lingkungannya juga Karena bagaimanapun Juga lingkungan akan berpengaruh Nah Yang ketiga bagaimana dia Cara mendapatkan Bantuan Bantuan Ada yang Ini kasus-kasus yang saya temuin ya Yang dia itu Triggernya dari keluarga Sampai saat ini Paling tidak terakhir saya ketemu dia Mungkin bulan yang lalu Dia tidak mau ketahuan Oleh keluarganya bahwa dia berobat Gitu Nah padahal dia kan Belum bisa melepaskan diri Dari keluarganya Ya kan Sehingga Artinya Trigger itu bisa jadi ada terus Nah sehingga disinilah Peran dirinya Ya Bagaimana Dia Bisa Mempersepsikan dirinya Membangun kepercayaan dirinya Untuk bisa menangani itu Pada akhirnya Ya kan Dia akan bilang Bisa bilang Oke Gak apa-apa Aku ada masalah Seperti itu Gak masalah Gitu ya Aku bisa menanganinya kok Gitu Artinya menangani itu bisa Hidup dengan itu Misalkan gitu ya Nah Bagaimana cara dia menanganinya Juga akan berpengaruh Dipengaruhi dari Dia mendapatkan pertolongan Ya Apakah dia bisa Dapat Bisa Bisa melakukan Dari sendiri Misalkan gitu ya Apakah dia butuh Bantuan orang lain Ya Pada saat dia Mendapatkan bantuan Dari orang lain pun Tidak langsung Semua selesai Ya gak Karena bagaimana Dia berinteraksi Dengan yang Healernya gitu ya Ya Itu kan berpengaruh juga tuh Ada yang gak cocok juga Karena sama-sama manusia lah ya Ada yang gak cocok Dan itu kan berpengaruh gitu Jadi Saya kira Tidak bisa disimplifikasi Tidak bisa disederhanakan Bagaimana Kita menentukan Oh berapa lama ini Gak bisa karena banyak faktor Ya Tetapi Kalau boleh saya bilang Faktor yang paling utama Dari diri sendiri Dari diri sendiri Ya Dari diri sendiri Ya Bukan berarti Saya kasih-ngasih beban yang Lebih buat orang Kitanya Tapi harus dihadapi Bahwa Kita gak bisa mengharapkan Orang lain untuk merubah kita Iya gak Iya Kita gak bisa mengharapkan Orang lain untuk berubah Iya gak Misalnya nih Misalnya kalau masalahnya itu Dari orang lain gitu ya Nge-bully misalnya kita Kita udah bilang-bilang Jangan gak boleh gitu Ya dia tetap misalnya Dengan perilakunya masing-masing Seperti itu Ya sudah gitu Nah artinya apa Kita harus memperkuat diri sendiri Sama seperti kita memperkuat imun Ya terhadap Gempuran covid misalnya gitu Iya kan Akhirnya kita yang harus Berusaha disini Menurut saya seperti itu Oke Kalau dok ini ada pertanyaan Dari sobat muda Mendunia kita dok Dok saya mau nanya Bagaimana sih Menembuhkan rasa percayaan diri Terhadap diri sendiri tuh Karena dulu saya pernah Mengalami bullying Berkepanjangan Sehingga saya tidak percaya Dengan diri sendiri Saya bakal minder Untuk ketemu orang lain Kira-kira gimana dok Itu jawabannya Waduh ini Ini bener pertanyaan dari ini Iya ada pertanyaan dok Saya gak bisa membayangkan ya Artinya Jawaban yang singkat ini Akan bisa Walaupun saya bisa berharap Seperti itu ya Ini kan karena sudah lama Proses bullyingnya ya Tapi Cobalah Mencari teman yang baik Ya Artinya Mungkin sekarang Kamu bisa belajar dari diri sendiri dulu Artinya Kita bisa belajar dari Orang lain Ya Bagaimana dia belajar Keluar dari bullying Kalau kita merasa saat ini Bahwa kita sedang Berada dalam kondisi yang low Yang rendah gitu Kita akan bisa terbantu Dengan belajar dari orang lain Yang teman Yang positif Tapi ya Jadi kita Coba cari lingkungan yang positif deh Cari lingkungan yang positif Cari lingkungan yang positif Karena kita butuh bantuan itu Menurut saya Kalau kondisinya seperti ini Kita banyak baca-baca Ya mungkin banyak Di IG lah Atau mungkin juga Novel-novel gitu ya Yang terkait pengalaman orang Bagaimana belajar menghadapi bullying Ya Dan itu harapannya bisa membentuk Persepsi diri Gitu ya Atau Film Ya kan Kan ada film apa tuh yang Film Indonesia kalau misalnya itu Yang lagunya Filsa besar itu Imperfect? Ya kalau misalnya itu Oke lah Itu katakanlah itu film ya Tapi artinya Kita bisa belajar dari situ Dari banyak hal gitu Jadi Menurut saya kita coba Pertama cari lingkungan yang baik Ya Kalau misalkan kamu lihat bahwa Saya coba Masuk komunitas tertentu ya Ternyata masih ada yang bully Udah keluar aja Gak usah ragu-ragu gitu Artinya dari pihak kamu Kamu harus punya Pertama niat dulu Ya niat dulu Keinginan yang kuat bahwa Saya harus sembuh Saya ini gak Seperti itu Saya mau sembuh Cuman saya Saya harus mencari lingkungan yang baik Sehingga kalau ada lagi yang seperti itu Udah tinggalin aja Kalau ada Teman-teman yang masih bullyin kayak gitu Udah tinggalin Gak usah Gak usah di Ikutin lagi Nah terus belajar Dari bagaimana orang lain menghadap Oke Ada lagi nih dok Ini terkait cell phone Dok saya mau nanya Saya susah sekali Untuk lepas dari self harm Ketika sesuatu mendatangi pikiran saya Saya sangat senang sekali melukai diri sendiri Saya tahu itu salah Namun saya sangat Susah untuk lepas dari itu Kira-kira ada tidak Solusi dari dokter Untuk saya Terkait self harm Self harm yang saya alami Aduh ini juga berat juga ya Tentu saja mesti Gangguan ini terjadi Ya akumulatif juga ya Tetapi sebenarnya Coba deh kamu mikir deh Apa sih yang Keuntungan apa gitu ya Yang diambil dari situ Oke mungkin Ada rasa yang terpuaskan gitu Karena Dengan ini aku bisa menumpahkan Rasa kesalahanku Misalkan seperti itu ya Yang saya bilang Yang saya bisa bilang nih Pada kondisi ini Malah saya justru mau nanya Sama yang bertanya ini Seberapa besar Keinginan dia buat sembuh Kalau bisa dia langsung jawab sekarang ya Pertama itu Seberapa besar Keinginan dia buat sembuh Yang kedua Seberapa Penting menurut dia Bantuan orang lain Kalau dia bilang Besar sekali Yang dia buat sembuh Yang kedua Penting sekali Ada bantuan orang lain Yang ketiga Makanya Menurut saya harus mencari Bantuan profesional Karena terserang Menurut saya Pada saat ini Tahapan ini Menurut saya mungkin Itu yang dibutuhkan Selain tentu saja Teman curhat boleh ya Teman curhat boleh Tetapi pada saat kondisi ini Sambil menunggu jawaban dia ya Menurut saya adalah Bantuan profesional Pertanyaan ketiga dok Saya sering kali dibohongi Oleh keluarga saya Bahkan pasangan saya Dan orang-orang terdekat saya Saya tidak mudah percaya Begitu saja Kepada orang lain Apakah ini termasuk Sebagai salah satu Masalah mental Yang saya alami Jika iya Apa solusinya Agar saya bisa mendapatkan Rasa kepercayaan itu Terhadap orang lain Ataupun orang-orang terdekat Di sekitar saya Wow iya Padahal orang terdekat ya Keluarga Pasangan itu kan adalah Ya terutama keluarga ya Itu kan sebenarnya Tempat dimana kita bisa Menumpahkan Semua ide Perasaannya Aktualisasi diri itu Di keluarga sebenarnya Walaupun sebenarnya Saya perlu menggali Kenapa sih Kok bisa sampai Dia dibohongi ya Tetapi Sampai kemudian Bahwa dia Tidak mudah percaya Pada orang lain Itu ya memang Saya kira bisa dimengerti Tidak mesti Ini adalah menjadi Suatu Kelainan mental Kalau menurut saya tidak Tapi ini mungkin Memang akumulasi Dari kekecewaan Yang begitu banyak Betul Nah kita bisa bilang Bahwa ini adalah Gangguan kesehatan mental Kalau Ini begitu membebani Artinya Produktivitas dia Berkurang Kualitas dia Dalam hal Membina hubungan Dengan orang lain Dengan keluarganya Berkurang Ini bisa menjadi masalah Gitu Nah Sehingga Mungkin alternatif Solusinya memang harus Apa ya Harus kembali Ke akar masalahnya Kalau dia memang Masalahnya itu adalah Kekecewaan terhadap keluarga Memang itu harus di Harus di Apa namanya Di perbaiki itu Ya Karena itu kan sumbernya tuh Ya Kembali ke keluarga Diomongin lah Dan Biasanya ini memang Terkait sama bagaimana Keterbukaan di keluarga juga ya Tetapi Menurut saya Kembali ke sana Ya Karena dari situ Mungkin jawabannya akan Bisa terpenuhi Baik Terakhir dok Apakah Dari dokter ini masih Punya pesan khusus Untuk teman-teman kita Penyintas Mental health itu sendiri Silahkan dok Penyintas ya Kalau penyintas Tetaplah Kita berniat baik Ya Kita berpikir baik Berniat baik Untuk apa Untuk ke Baikan kita Mau gak mau Kita akan Sampai pada Pemahaman bahwa Kita ini Hidup buat apa sih Mas Ramah Maunya hidup buat apa Mencapai kebahagiaan Kebahagiaan Itu satu kata itu Kebahagiaan 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 pun Caranya ya Walaupun Caranya Harus Tetap ada batasan ya Artinya Bahagia dengan Misalnya nih Hidup Hidup bebas Minum alkohol Atau seks Bebas itu jelas Bukan Itu yang kita cari Ya gak Tetap ada Batasannya Tapi adalah Hidup bahagia Hidup bahagia Dan bagaimana Kebahagiaan itu Bisa tercapai Adalah bagaimana Kita menjaga Kesehatan Mental kita Dan Semua ya Fisik Mental Sosial Karena Orang dikatakan Sehat itu Tidak hanya Dia terbebas Dari kesehatan Masalah fisik Tapi mental Dan sosial Gitu Jadi itu Satu Satu Gabungan tuh Ya Orang Kesehatan mentalnya Baik juga Dia terlihat dari Bagaimana dia Bersosialisasi Dengan temannya Juga Dengan keluarganya Juga Jadi Cobalah tetap Berpikir bahwa Aku ingin hidup bahagia Ya kan Bahagia di dunia Dan tentu saja Kita berpikir Bahagia di akhirat Ya jadi Tetaplah Dengan tujuan itu Sehingga Kalau misalnya dibutuhkan Mencari lingkuan yang baru Ambillah itu Ya Mungkin teman-teman yang dulu Sudah sejak lama Gitu ya Menemani Tapi ternyata dia Membuat kejelekan Ya sudah tinggalkan aja Tetapi Yang paling penting Menurut saya Pesan saya juga Untuk Teman-teman Sobat muda Mendunia yang lain Yang mungkin Masih Memendam nih Ya Bukan penyintas Tapi belum mau muncul Ya Kalian yang mungkin sudah Ada self-diagnosis Kayaknya aku udah Masalah apa ya gitu ya Jangan ragu-ragu Untuk muncul Ya ingat Kalian pun mau juga Hidup bahagia Gitu Ya Banyak Banyak kasus yang setangan itu Mulai dari SMP Ya Karena masalah keluarga Dipendam sampai sekarang Munculnya dia Sudah luar biasa Sehingga Jangan sampai itu terjadi kembali Ya Jangan ragu untuk curhat Ya Dan mencari bantuan Kalau diperlukan Saya kira itu Terima kasih Dokter Iman Sahabat baik sekali Perbincangan hari ini Dan Oh iya dok UMnya itu ada ya Layan counseling Ada Betul sekali Boleh mungkin dok Diinformasikan ke sobat-sobat kita Bagaimana cara Mengakses layanan tersebut Mungkin bakal Dokter tahu Nah sebenarnya Layanan ini ada di LPKA Layanan ini ada di PLKA LPKA RB Lantai 3 ya Kalau nggak salah ya Di sana ada Peer Conselor Peer Conselor Ada Peer Conselor Ada juga Psikolog Oh Ada psikolog ya Jadi Insya Allah Layanan ini Sudah di backup oleh UNIF Jadi artinya Tidak perlu takut dengan Pembiayaannya Ya itu sudah masuk itu Bahkan kalau diperlukan Sampai rujukan ke dokter spesialis Oh sampai dapet rujukan juga Bisa Kalau diperlukan ya dokter Oke oke Jadi nanti dari Dari Conselor Akan dirujuk ke kita Ke kami di klinik Tapi Di sana banyak Ya setiap hari Kalau nggak salah ada Jadwal praktek Kayaknya bisa diakses juga Di Instagram Ya ada Dan Kalau mau langsung juga Nggak apa-apa Karena harus janjian dulu Oke Berarti untuk sobat muda mendunia Yang butuh bantuan Conseling Nggak perlu Repot-repot nyari Di luar Bisa di kampus kita sendiri Di LPKA ya dok ya Tepatnya Oke Baik Terima kasih dokter Iman Atas kesempatan Tepatnya pada hari ini Kita sudah berbincang banyak Tentang mental health Mungkin saya tutup dengan Sebuah kata-kata Yang selalu menjadi inspirasi Dan semangat hidup saya It doesn't matter It doesn't matter how hard the day for you It doesn't matter how many people disappoint you Please don't hurt yourself And don't disappoint yourself Only you understand you better Only you know you better Thank you for not give up And stay true to yourself And don't forget that God love you Terima kasih semuanya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tentang mental health Jadi sebelum take Apa namanya